Gajah Mada Elektronik Genos C19 atau Genos C19 merupakan alat inovasi Universitas Gajah Mada yang terbaru dalam screening COVID-19. Genos C19 bekerja dengan mengenali pola senyawa metabolit yang terbentuk dari orang yang sudah terinfeksi COVID-19 hanya melalui sampel nafas. Kami dari tim Genos ingin memperagakan proses untuk proses tes Genos ini. Nah, peserta setelah absen di depan akan mendapatkan tabung udara seperti ini. Tabung udara seperti ini dilengkapi dengan tombol berwarna biru. Ini gunanya untuk mengunci. Jadi, ini bisa dibuka dan bisa untuk mengunci. Jadi, pada saat akan ditiup, kita tekan dengan posisi terbuka. Jadi, aliran udara bisa mengalir masuk ke dalam. Jadi, ada lubangnya itu kelihatan supaya udara bisa kita hembuskan ke dalam tabung plastik ini. Nah, nanti setelah ditiup, ini akan menggelembung penuh. Jadi, sebelum dilepas, kuncinya dikembalikan. Ditutup lagi. Ditekan lagi. Nah, itu dia mengunci supaya udaranya tidak keluar. Jadi, sudah tersimpan di dalam plastik ini. Sebelum dihembuskan nafas itu, kita tarik nafas dulu melalui hidung dan hembuskan lewat mulut dengan tanpa membuka masker ya. Jadi, di dalam masker. Sebanyak dua kali. Nah, pada saat tarik nafas yang ketiga kali, baru kita hembuskan ke dalam plastik ini. Jadi, mari kita coba sama-sama. Pertama, kita buka dulu ininya, locknya di posisi terbuka. Jadi, tarik nafas. Satu kali, hembuskan lewat mulut. Dua kali, tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Yang ketiga kali ditahan. Lalu, kita tiupkan ke plastik ini. Sampai nanti menggelembung. Nah, seperti ini. Sudah penuh, di-lock. Ya. Jadi, cukup hanya seperti ini saja. Setelah terisi penuh ini, tinggal diserahkan ke bagian mesin. Nanti, alat ini akan dicolokkan ke dalam mesin. Dalam waktu 40 detik, langsung keluar hasilnya. Instruksikan pasien untuk mengunci katup saat kantong sudah penuh. Pastikan katup HEPA filter dalam keadaan tertutup sempurna sebelum digunakan. Kantong nafas selalu dihubungkan ke HME filter. Jangan lupa untuk membuka katup kantong nafas setelah terhubung dengan HME filter. Lalu, tekan save untuk memulai proses sampling nafas. Kemudian, tunggu proses pengelolaan nafas. Dan nantinya hasil nafas dapat dibaca langsung. Genus ini adalah alat sensing yang bisa mengetahui, didesain, bisa mengetahui untuk kasus-kasus COVID dalam waktu segera. Dan alhamdulillah dari hasil riset di UGM, itu bila kita terpapar COVID, maka dengan genus ini akan diketahui pada hari kedua. Sudah terdeteksi. Sedangkan PCR itu baru terketahui hari keempat atau kelima. Apalagi pepit, itu baru hari ketujuh, kelima belas. Sehingga, potensi kita menemukan seseorang yang terkena COVID adalah dengan genus ini lebih awal. Artinya lagi, pasien tersebut mungkin masih dalam badan baik-baik saja. Sehingga itu yang dikatakan OTG. Bila dilakukan dengan pemulisan PCR, tentu akan mahal. Dengan rapid antigen juga relatif mahal. Namun dengan genus, dengan mudahnya cukup meniuk. Mengetahui bahwa ini cepat sekali. Kira-kira 2 menit sudah selesai print out-nya. Dan ini tentu menjadi alternatif solusi untuk mengetahui secara cepat bagaimana kondisi kita dan keluarga kita atau lingkungan kita khususnya terhadap paparan COVID. Dan memang ini produk anak bangsa. Ini diteliti bersama dengan rekan-rekan UGM. Dan alhamdulillah sampai per April ini mungkin sudah terdistribusi 3.000 unit genus. Sehingga mudah-mudahan di bulan Juni, menurut informasi yang saya terima tadi pagi, kemarin Pak Menteri Ekonomi Air Langga, Artanto, di bulan Juli itu akan mensegerakan untuk sekolah tatap muka dengan syarat. Mereka juga harus genus. Kemudian ini akan diperlukan 16.000 unit ini harinya. Mudah-mudahan ini kehidupan normal kembali. Itu artinya normal dengan pembatasan saya kira. Ini bisa kita laksanakan sehingga dengan pergeraknya orang, pergerakan ekonomi, mudah-mudahan kita sama-sama bangsa ini bangkit kembali menghadapi masa depan yang lebih pasti. Peningkatan kecepatan jumlah tracing dengan harga yang terjangkau dan tindakan yang non-invasif merupakan alat pendukung yang ideal di era new normal ini. Penggunaan alat genus C19 diharapkan agar dapat digunakan untuk mempercepat deteksi dini dari COVID-19.